Salam jumpa dalam Renungan Percikan Hati, Sabda dari Hati untuk dunia yang baru. Sudari-sudara yang terkasih dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Hari ini Rabu 29 Juli 2020, Pesta Santa Marta. Pengilugas menampilkan Marta dan Maria. Dalam bab 10, Marta menerima Yesus dan para muridnya di rumahnya. Marta sibuk melayani. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Dan Yesus bersabda. Marta-Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, sering Marta dan Maria dilawankan. Marta sebagai pribadi yang sibuk melayani. Dilawankan dengan Maria yang tenang dan mendengarkan sabda Tuhan. Marta tidak sesuai dengan Tuhan. Maria sesuai dengan keinginan Tuhan. Marta disalahkan. Sedangkan Maria dibenarkan. Kita tidak bisa menghakimi Marta yang salah dan Maria yang benar. Karena kita tidak tahu persis bagaimana situasi waktu itu. Marta berbeda dengan Maria. Seperti saya juga berbeda dengan Anda. Berbeda pengalaman hidup. Berbeda dalam merefleksikannya. Berbeda latar belakang, budaya, keluarga, dan pendidikan. Berbeda juga keperibadian dan juga kemampuan kita masing-masing. Nah, seringkali digambarkan demikian. Marta seperti jarum panjang dalam jam seperti ini. Maria seperti jarum pendek dalam jam seperti ini. Jarum panjang bergerak lebih cepat. Sedangkan jarum pendek bergerak lambat. Yang penting di sini, jarum panjang dan jarum pendek ada bersama di pusat atau di as di tengah-tengahnya. Walau berbeda, tidak memisahkan diri. Tidak pindah ke lain hati. Tidak pindah ke lain bodi. Walau beda, tetapi saling melengkapi. Tetap bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Walau beda, tetapi tetap bersama, menyatu dengan as atau pusat. Dengan ketaatan. Tidak semau gui. Dua hal penting. Kesibukan dengan banyak pekerjaan dan ketenangan mendengarkan sabda Tuhan. Keduanya menjadi satu. Kita ambil peran sesuai situasi dan sesuai dengan kebutuhan. Contoh, kita ambil peran sesuai dengan situasi dan kebutuhan itu. Pada saat kita tenang mendengarkan sabda Tuhan. Tapi pada saat lain, kita harus bekerja dan bekerja. Lengkaplah bila ada doa dan kerja. Semuanya ora et labura. Berdoalah dan bekerjalah. Ini penting untuk kita. Dalam komunitas hidup religius pun, tidak hanya doa tanpa kerja, atau kerja tanpa doa. Ada hidup kontemplatif. Waktunya banyak waktu untuk berdoa. Ada yang aktif. Bekerja di dunia ini. Kita belajar dari pepatah Afrika. Kalau mau jalan cepat, jalanlah sendiri. Kalau mau jalan jauh, jalanlah bersama. Nah, kebersamaan dalam perbedaan ini adalah penting untuk hidup bersama sebagai keluarga atau komunitas apapun. Beberapa poin dapat menjadi permenungan kita dengan beberapa kata kunci. Pertama, prioritas. Kedua, kualitas. Ketiga, komitmen. Keempat, integritas. Dan kelima, tanggung jawab. Pertama, prioritas. Tidak semua sama. Ada yang lebih penting dan ada yang kurang penting dalam situasi tertentu. Dalam situasi tertentu, prioritas berubah. Kedua, kualitas. Ketepatan, ketaatan, kesetiaan. Ini penting untuk bisa bertahan dengan baik. Yang ketiga, komitmen. Tetap jalan terus apapun yang terjadi. Tidak mudi. Tidak sesuai dengan suasana hati. Empat, integritas. Walau tidak dilihat oleh orang lain, tetapi tetap jalan terus-terus, tetap berjalan dengan baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Walau tidak diberi ucapan terima kasih, tetapi tetap menjalankan tugas. Dan terakhir, tanggung jawab. Yaitu, untuk kebaikan bersama, senantiasa memberi informasi yang jelas dan pasti. Semoga demikian, berkata Tuhan. Selamat menikmati.